Halo guys, kembali lagi di channel Mika Hiskia Ini sapunya Sapu otomatis yang didorong ini lumayan Lumayan bersih ya, dia bisa ngangkat debu-debu halus Hampir kayak semi-semi vakum sih Kalau dipakai, cuman waktu itu saya baca reviewnya Ternyata katanya 2 minggu sudah gak bisa dipakai Bener, ternyata hampir 2 minggu ini sudah gak bisa dipakai lagi Didorong dia gak mau muter Ternyata setelah dilihat-lihat Ininya itu, ini karet yang ke lantainya ini Yang muter begini itu Udah makin habis Aus Hancur dia Nah, untuk ngakalinnya Supaya bisa dipakai lagi Ini saya tambahin nih, lihat nih Ada karet Karet ban motor Saya tempelin Tempelin, tempelin Tempelin, nah ini copot Nanti tempel lagi Tempel Jadi biar dia Kena ke lantai Jadi sebenarnya kekurangannya itu aja sih Mungkin kualitas karetnya Gak bagus ya Namanya juga produksi massal Barang Cina Cuman ya ngakalinnya gitu Ditambahin karet depannya sini Sapunya lumayan bersih sih Lumayan bersih, lumayan bagus Dan gak terlalu capek Jadi nanti kalau di rumah ada yang punya begini Gak bisa dipakai lagi Tambahin aja guys Karet disininya Dipotong kecil-kecil Tuh Potong kecil-kecil Ditempel Ditempel Dijamin pasti bisa dipakai lagi Cuman ya Pelan-pelan aja Sabar aja ngerjainnya Oke Jangan langsung dibuang barangnya Dipelajarin dulu Rusaknya dimana Sayang Oke guys Itu dulu ya Informasi tentang sapu otomatisnya Nanti di video berikutnya Saya mau buat ini Jadi super otomatis Gak pake didorong Tapi pake baterai aja Ya Oke Ikutin terus Channelnya Mika Hiskia Channelnya Bocah-bocah Sayang